Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial beberapa gestur di dalam komentari screen reader Yang biasa teman-teman tunai niketnya telah pakai Dan juga bagaimana cara memutar voice note otomatis Dengan menggunakan pesan perintah suara Agar kita bisa mutar voice note otomatis Tanpa henti di whatsapp tentunya ya teman-teman Untuk gestur pertama Untuk menu panel navigasi Teman-teman bisa menggunakan Satu jari ke kiri terus ke atas Jangan diputus ya Satu jari ke kiri terus ke atas Itu untuk memunculkan panel navigasi Yang kedua Untuk membaca karakter Baris perkata Bagaimana membaca karakter baris perkata Seombama teman-teman pas berada di artikel Itu dia akan menyebutkan word by word Tetapi saat teman-teman berada di kota edit Maka akan menyebutkan edit mode Seperti ini teman-teman ya Caranya ini menggunakan Satu jari ke kiri terus ke bawah Caranya menggunakan satu jari ke kiri terus ke bawah Tanpa putus ya Maka akan menyebutkan edit mode atau word by word Kalau di artikelnya Untuk membaca perkarakternya gimana Kita bisa sweep ke atas atau ke bawah Kalau ke atas dia baca mundur Kalau ke bawah dia baca ke depan Seperti ini teman-teman I lower case B lower case B B lower case B A lower case A Itu berkarakternya ya Sekarang kalau membaca Berkarakter berarti Ke atas dan ke bawah menggunakan satu jari Sekarang berkata Kalau berkata kita bisa menggunakan Satu jari ke kiri terus ke Ke kanan terus ke kiri Satu jari ke kanan ke kiri tanpa putus ya Satu jari ke kanan ke kiri tanpa putus Itu akan membacakan berkata Seperti itu teman-teman Kalau satu jari ke kiri ke kanan Dia akan membacakan maju ya Satu jari ke kiri ke kanan Dia akan membacakan berkata Tapi maju Kalau dengan sweep ke kanan ke kiri Ke kanan aja ya Ke kanan itu Dia akan membacakan Berbaris Dengan ke depan ya Satu jari ke kanan Sweep ke kanan Bumi Allah 31 Desember 2019 Seperti itu ya Dia Kita menggunakan satu jari ke kiri atau ke kanan Satu jari ke kiri aja Atau ke kanan aja Dia akan membacakan Berbaris Kalau berkata seperti tadi Satu jari ke kanan terus ke kanan Terus ke kiri Atau ke kiri terus ke kanan Tanpa diputus Oke selanjutnya Untuk melakukan copy paste Ataupun Ini ya Menyalin Semua yang ada di artikel Itu bisa kita menggunakan Seperti kalau di talkback kita Seperti menu kontak lokal Teman-teman ya Seperti ini Satu jari ke atas terus ke kanan Satu jari ke atas terus ke kanan Teman-teman ya Tadi kan posisi masih di word by word di menu mode edit ya Nah kita kembalikan dulu Agar kita bisa bernafrikasi ke selanjutnya teman-teman Satu jari ke kiri terus ke bawah Satu jari ke kiri terus ke bawah ya Nah sudah Buka fokus Fokus Jadi dia sudah kembali ke Di phone-nya Commentary screen reader Sekarang kita Bagaimana Karena meng-copy artikel Mempasti artikel Kita bisa menggunakan Kalau di talkback itu menu kontak lokalnya Satu jari ke atas terus ke kanan Jadi ini Action menu Action menu Ada copy Open copy Open copy Di dalamnya ada untuk meng-copy semua teman-teman Sepertinya Jadi sama teman-teman Ingin meng-copy satu artikel Jika bisa menggunakan versi ini Coba lagi Tapi saya belum mencobain ya Teman-teman Silahkan teman-teman explore Paste Paste untuk mem-paste Untuk menempel ya tentunya Clip buat menu Di dalam sini Untuk clip buat ya Dari semua yang terkopi akan muncul di sini Favorites Flip Seperti itu teman-teman ya Menu-menunya Favorites Sekarang Favorites Favorites Sekarang ini teman-teman Satu jari ke kanan terus ke kiri Dia tombol kembali Kembali satu kali itu Bisa menggunakan gesture Gesture Ke kanan ke kiri Tanpa diputus itu Untuk kembali Satu jari ke kanan ke kiri Tanpa putus itu kembali Kalau satu jari ke kiri ke kanan Itu untuk memunculkan Resin up Atau tombol ringkasan Ataupun Ini nih Aplikasi yang terbuka Kalau kita mau menutup aplikasi bisa menggunakan Menggunakan gesture seperti itu Satu jari ke kiri terus ke kanan Itu untuk resin up Atau tombol ringkasan Atau aplikasi yang terbuka Kalau satu jari ke kiri Ke kanan terus ke kiri Itu tombol kembali Begitu teman-teman semuanya Terus untuk Ini Kalau di talkback ada Menu kontak global Nah kita juga disini ada Cuman bukan menu kontak global Disini kita bisa meredupkan layar Bisa Menjeda Komentar Bukan menjeda ya Tapi apa Menangguhkan Menangguhkan komentari screen leader Dan seperti ini Kalau di talkback Menu kontak global Kalau disini bukan menu kontak global Tapi seperti ini Satu jari ke bawah terus ke kanan Muncul menu Tidak putar sepanan Terus Navigate on menu List browsing Read the whole screen Voice and assistant Kalau voice assistant ini Perintah suara Nanti kita akan Kita akan pakai bahasa lanjutnya Voice assistant Perintah suara Teman-teman semuanya Nanti teman-teman bisa Tinggal ngomong Putar langsung Otomatis akan Kita pasti Putar tuh whatsapp Atau yang lain sebagainya Bisa ngomong Install whatsapp Install telegram Peninstal apa Copot telegram Itu ngerti kan Akan Di ini Dipandu oleh Voice assistant Langsung akan Di bawah ke menu Peninstalan Akan di pemenuhan Instal juga Langsung ke playstore Tentunya seperti itu Sangat mudah sekali Isipan lagi Extensions Program setting Program setting Ini kita lewat Dajaman dunia Program setting Ini untuk ini Untuk masuk ke pengaturan Voice assistant Teman-teman Cepan lagi Suspend voice feedback Ini untuk menanggukkan Komentari screen reader Batal button Batal More button More More ini untuk menu-menu lainnya Semua teman-teman ingin Meradukkan layar Ada di sini Teman-teman semuanya Kita buka ya Biar tahu apa isinya Menu Terus Advanced setting Automatic browsing Reading mode List browsing Toggle node browsing mode Navigat keong menu Webby web mode Read the whole screen Full text browsing Select all Voice and assistant Text recognition GSU camera Extensions Plugins and tools Program settings Suspend browser by touch Suspend voice feedback Modification box Open the notification panel Advanced text study of ding Edit gas tures Curpain Edit gas tures Kita bisa edit gas tures Ini juga disini Curpain 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 Ini untuk meredukkan layar Teman-teman ya Saya ulangi Edit gas tures Edit gas tures Ini ya Curpain 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 Ini untuk meredukkan layar Silakan teman-teman ketuk Nanti akan enable Atau disable Atau kata-kata-kata Seperti itu Begitu Untuk selanjutnya Kita ke Hmm Ini Kita kembali dulu Curpain Satu jari ke bawah Terus ke kiri Itu untuk ini Perintah suara Sama teman-teman Nanti di whatsapp Ya Ini ya Nanti akan kita setting Di whatsapp Di voice note Banyak Kita Kata-kata putar Terus kita Melakukan gestur Dari bawah Ke kiri Itu akan Ini Menghidupkan Perintah suara Setelah Bingi beep Nanti teman-teman silahkan Bidang Putar Nanti voice note akan Memutar dengan Sendirinya Sampai habis Tentunya seperti itu Seperti ini Saya tidak bisa Tidak bisa memperhatikan Karena dalam posisi Merekam ini Merekam layar Tidak bisa fungsi dia Nah ada bunyi seperti itu Silahkan teman-teman Nanti ngomong Putar Atau yang lainnya Bisa di Bisa di Custom sendiri Teman-teman ya Untuk suara-suara Perintah-perintah Nanti di dalam Voice Assistant Begitu Terus sekarang Ke menu Selanjutnya Apa Sudah Sudah Copy Baca Sudah Sekarang kita Ke menu Pengaturan Voice Assistant Untuk Agar Saat kita Perintahkan suara Putar Bisa mutar Otomatis Di dalam Voice Note Di WhatsApp Bagaimana Kita masuk ke Komentari Screen Leader Saya menggunakan Untuk kontak global Biar cepat Bukan menu Kota global Tapi Menu Voice Assistant Satu jari Kebawah Terus ke kanan Menu Navigation Please Proceed Voice Assistant Extension Program Setting Bisa masuk ke Program Setting Teman-teman Juga bisa Langsung Masuk ke Komentar Screen Itu Sama Cuman Kita Lagi Membahas Gesture Kurang Pantes Kalau Tidak Menggunakan Gesture Teman-teman Sipan Lagi Teman-teman Di Action Setting Ini Kemarin kan Di Scrolling Scrolling Setting Hanya Dua yang Tercintang Ditambahin Satu lagi Teman-teman Untuk Otomatis Scrolling Itu Dicintang Ada Tiga Itu Ada Tiga Item Di Itu Itu Dicintang Semua Biar Nanti Teman-teman Menyekrol Ke atas Sebuah Menggunakan Dua Jari Itu Bisa Kalau Otomatis Scroll Tidak Dicintang Maka Teman-teman Tidak Bisa Menyekrol Ke atas Atau Ke bawah Menggunakan Dua Jari Harus Kanan Ke Kiri Oh Ya Teman-teman Untuk Gesture Apa Satu Lagi Navigasi Kalau Default Level Assistant Itu Dari Atas Ke bawah Dari Atas Ke bawah Bawah Ke atas Default Itu Kan Bisa Kita Rubah Ke Kanan Ke Kiri Seperti Top Back Dengan Bahan Menu Yang Dicintang Di Dalam Action Setting Ini Action Setting Ini Scroll Scrolling Scrolling Setting Itu Yang Otomatis Scroll Itu Dicintang Ada Tiga Disitu Dicintang Semua Ya Oke Sekarang Masuk Terus Content Present Settings Advanced Settings Advanced Settings Di Advanced Settings Ini Kita Atur Untuk Kata Kata Tadi Agar Bisa Kita Ngomong Putar Langsung Di M Bisa Mutar Otomatis Di Voice Youtube Whatsapp Ya Kita Cari Navigasi Ke atas Button Advanced Settings Voice Assistant Settings Voice Assistant Settings Kita Buka Voice Assistant Settings Setel Buka Kata Sip Kanan Cari Grid Apa Tulu Bahas Ya Navigasi Ke atas Button Voice Assistant Settings Speech Recognition Language Speed Recognition Ini Bikin Inggris Ya Teman Teman Seperti Tutorial Yang Saya Kemarin Recognition Engine Recognition Engine System System Ini Dibikin Google Dibikin Perintah Google Pemberitah Google Atau Google Voice Command Settings Voice Command Settings Jadi Ini Menu Yang Ke Empat Nya Jadi Yang Dekat Di Atas Seperti Tutorial Saya Sebelumnya Sekarang Kekomen Ini Voice Command Setting Kita Buka Custom Voice Command Teman-teman Sebenarnya Bisa Mengkustom Sendiri Disini Teman-teman Teman-teman Semuanya Karena Saya Ingin Membuat Kata-kata Putar Biar Bisa Mutar Pasut Otomatis Maka Saya Tuliskan Putar Nanti Silahkan Teman-teman Custom Untuk Ucapan Masing-masing Terima Tidak Create Button Kita Tuliskan Kata-kata Putar L O P P Menutup Hit U T A R Wah Canggih Suka Ternyata Sandbox Setelah Kata-kata Putar Sudah Saya Tuliskan Kita Oke Teman-teman Oke Edit Name Setelah Kita Oke Kita Sub ke Kanan Cari Kata-kata More Atau Opsi Lain Oh Sorry Belum Aku Oke Setelah Aku Oke Sekarang Kita Sub ke Kanan Cari Opsi Lain Atau More Opsi Lain Jangan Di Save Dulu Opsi Lain Atau More Kita Buka More Cari Function 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 Kita Buka Ya Disini Ada Book Function 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 Kita Buka Kita Cari Swipe Ke Bawah Jauh Teman-teman Scroll Acah Kalau Teman-teman Lamaannya Go Go The Previous Step Go To The Next Step Go To The Previous Code Go To The Decrease Increase What Krim Top Time Favorites Input Method Copy Advanced Text Copy Clean The Blowsing Read Whole Screen Full Text Browsing Select All Voice Assistant Voice Digitation Extensions Plugins And Text Recognition Recognize The GSU Camera Program Settings Suspend Voice Feedback Kita Subkan Lagi Cari More Lagi Atau Opsi Lain Ya Sini Sudah Muncul Di Kota Edit Ya Cari Opsi Lain Lagi Ya Teman-teman Sorry Belum Buka Buka Opsi Lain Ya Opsi Lain Atau Mere Kita Buka Kita Buka Dari Lagi Dari Function Lagi Kita Buka Function Function Nah Sekarang Tadi Kan Pertama Dari Suspend Voice Feedback Sekarang Dari Click Ya Teman-teman Ya Klik 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 Ketuk Sekali Kita sudah dipegang laman cepet kita kita ketika ini lagi ke pengaturan lagi kita subkanan dari save sekarang cari simpan kita cek dulu betul nggak sudah masuk ke kota edit belum persen suset voice feedback persen klik textbox nggak ada muncul di sini ya kesempatan ada exit putar ada putar putar itu tadi cut perintahnya ya kita save teman-teman semuanya putar oke setelah kita save kita exit sekarang opsi lainnya button persen suset voice accept button kita accept ya ok berarti kita sudah bisa menggunakan perintah putar di dalam voice note WhatsApp ya teman-teman teman-teman masuk ke WhatsApp dari chat pribadi atau chat group yang ada voice note-nya banyak silakan nanti teman-teman bilang kata-kata putar dengan sebelum bilang kata-kata putar silakan kursor ditempatkan di play atau putar ya kursornya terus teman-teman silakan menggunakan gesture satu jari ke bawah terus ke kiri ya satu jari ke bawah terus ke kiri sampai ada notifikasi pip tung silakan teman-teman bilang kata-kata putar maka voice note akan terputar otomatis sampai akhir hayat gitu teman-teman semuanya juga bisa menggunakan tombol volume ke bawah untuk ini untuk fitur tambahan tombol tambahannya untuk memunculkan untuk ini agar bisa menggunakan pesan suara kita bisa juga menggunakan tombol volume ketahan ke bawah ya sampai bunyi pip silakan teman-teman bilang kata-kata kata-kata yang teman-teman cantumkan di dalam sini sama putar siapa kata atau yang lainnya tapi sebaiknya dibuat dibikin kata-kata putar aja biar nggak bisa bingungan jangan lupa like dan subscribe teman-teman banyak jika teman-teman agak kebingungan pengaturannya teman-teman bisa download di link deskripsi di link deskripsi nanti saya siapkan satu folder yang sudah saya custom untuk pengaturan dari komentari screen reader nanti silakan di download di extract nanti dipasang ke dalam memori telepon teman-teman semuanya foldernya tidak ada namanya hanya koma saja ya tapi di dalamnya ada 8 item ada 8 item ada 8 file nanti saya akan dipasang di dalam memori telepon teman-teman semuanya tapi sebelum dipasang folder yang yang ditempat teman-teman yang di penyimpanan telepon yang tidak ada namanya dihapus dulu saya itu dihapus baru di ini dipasang yang dari saya setelah itu teman-teman masuk ke komentari screen reader cari advanced setting cari backup dan restore nanti pilih pilih yang restore ada setelah di klik restore ada kata Oke silahkan di oke nanti pengaturannya otomatis akan tersesuai dengan yang saya yang saya ini custom itu teman-teman cuma seakhiri bila itu